Intro Halo, Shalom, Sahabat Yud Kinanti Kinanti, kini dan nanti Kini menabur yang baik, nanti menua yang baik Kini menabur yang buruk, nanti kita akan menua yang buruk Mari kita berjuang untuk terus menjadi lebih baik Mencapai masa depan yang lebih baik Sahabat Yud Kinanti Kita mau belajar Yang semuanya belakangnya BL SBL SBL ini Sebuah TBL TBL, SBL Pokoknya yang ada BL, BL Itu dimulai oleh seorang kreator TikTok Dengan username-nya Edbondol underscore JPG Itu di TikTok sampai viewernya mencapai 16 juta Dan TBL itu Trending topik di Twitter nomor 1 Takut banget loh Aduh, semua disingkat-singkat Nih, semua yang BL TBL, takut banget loh IBL, iri banget loh SBL, sebel banget loh HBL HBL Halu banget loh KDL KDL, KDL apa nih Kasihan banget loh Kasihan deh lu Oh KDL CBL CBL, capek banget loh Semuanya negatif Coba perhatiin tuh Takut, iri, sebel, halu Kasihan, capek Kan bisa diganti Ini kalau yang positif nih Positif nih BBL Baik banget loh RBL Rajin banget loh Waduh JBL Jujur banget loh TBL Tulus banget loh Aduh Cuman bagus juga ya Jadi kan Nggak usah capek-capek Ngetik panjang-panjang Bahasa itu Kalau bisa dipendekkan Punya pengertian yang lebih dalam Ya kenapa enggak Kayak saya sendiri Kalau nulis adalah gitu kan Cuman A Kasih garis miring Nah itu ada artinya adalah Kalau yang Y dan G Tau semua ya Kalau nulis Allah Cuman A besar Dikasih Atasnya ada kode dikit Sudah begitu Jadi dibuat sederhana Dan jaman dulu itu Namanya Steno Steno itu biasanya Untuk para wartawan Yang mencatat Percakapan cepat Dengan Steno Sekarang ya nggak perlu lah Sudah punya Handphone yang bisa merekam Ngapain pakai Steno Entah ya Sekarang dipakai atau tidak Nah kurang lebih seperti itu Jadi apa yang Kita mau bahas Dengan TBL Takut banget loh Kita mau bahas Tentang kata bangetnya aja Bahas banget Pelajaran bahas banget Jadi banget itu kan Ada yang positif Ada yang negatif tuh Yang takut banget loh Iri banget loh Halo banget loh Kasian deh lu Itu KDL Jadi itu yang negatif kan Jadi memang Hidup itu kan Dua pilihan Kita mau jadi banget Seperti apa Rajin banget loh Males banget loh Itu kan pilihan Nah kalau kita belajar Di Alkitab Itu ada Nehemiah Nehemiah itu Banget banget ya Banget itu mungkin Kata yang lebih tepatnya Sungguh-sungguh lah Jadi kalau Iri Sungguh-sungguh iri Rajin Sungguh-sungguh rajin Nehemiah itu Sungguh-sungguh Melakukan pembangunan Kembali tembok Yerusalem Jadi zaman dulu itu kan Teknologi Teknologi Sipil Dan itu Arsitek itu kan Tidak semaju sekarang Tapi Nehemiah Membangun kembali Tembok Yerusalem Dengan apa? Dengan rajin banget loh Sungguh-sungguh banget loh Esther Sungguh-sungguh berdoa Berpuasa Untuk menyelamatkan Bangsanya Abraham Sungguh-sungguh beriman Menyerahkan Ishak Anaknya Kepada Tuhan Untuk dikorbankan Sekalipun Badainya diganti Dengan anak domba Sadra Mesa Abadnego Sungguh-sungguh Percaya Tidak takut akan api Dimasukkan dapur Perapian Tidak terbakar Sementara Tentara yang Mengawalnya Yang mau membuat Dapur api Padahal cuma Di samping-samping Itu pada mati Yusuf yang Sungguh-sungguh Bekerja Yusuf yang Sudah dihianati Dimasukin Kedalam sumur Kering Tetapi Yusuf Mau mengampuni Saudara-saudaranya Yang sangat Jahat itu Jadi Bicara tentang Kehidupan Sahabat Yudki Nanti Banget Itu kan Banget Takut banget loh Jadi bangetnya aja Lalu depannya Yang positif Pada akhirnya Si nanti Kalau kita Sungguh-sungguh Banget itu kan Sungguh-sungguh Sayang banget loh Artinya apa Sungguh-sungguh Mengasihi Kalau kemudian Hal positifnya Itu yang Sungguh-sungguhnya Itu lebih banyak Dalam hidup Sahabat Yud Selama masih Yud Selama masih muda Maka nanti Kita akan dapet tuh Namanya SBL Sukses banget loh Tapi kalau Nggak sungguh-sungguh Banyak negatifnya Jadinya apa Bukan sukses banget loh Tapi SBL Sama juga tuh SBL Sukses banget loh Wow Hebat kan Tapi kalau Nggak Sungguh-sungguhnya Negatif Sedih banget loh Susah banget loh Sedih banget loh Jadi Benarlah Pepatah Para orang tua dulu Dan guru-guru kita Yang ada di SD Ya Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Jadi Kalau kita Memilih Capek Susah Tertekan Sulit Lelah Selama masih muda Dan itu adalah Sebuah perjuangan Untuk Mencapai Namanya SBL SBL Sukses banget loh Maka Itulah yang terjadi Seperti yang di dalam Alkitab Terjadi pada Nehemiah Terjadi pada Esther Terjadi pada Abraham Pada Yusuf Dan semua orang-orang Yang hebat Orang-orang yang terkenal Jadi jangan TBL ya Takut banget loh Takut banget Kalau saya Tidak Menggunakan Waktu dengan baik Kesempatan Dengan baik Maka sukses Di masa depan Menjauh dari kita Tapi kalau kita Memakai waktu Dengan baik Melakukan prioritas Hidup dengan baik Berpikir positif Dan menghargai dirimu Sendiri Tidak minder Tidak menghina diri Orientasinya Bagaimana terus Meningkatkan diri Menjadi lebih baik Maka akan SBL Sukses banget loh Tapi kalau Ah Males Capek Lesu Mengeluh Tidak punya semangat Tidak pakai waktu Hidup tanpa arah Ya nantinya juga sama SBL Sedih banget loh Susah banget loh Terus apa KDL Kasian deh lu Bukan mentertawakan Tapi mengingatkan Sahabat Yudki nanti Mari kita berjuang Punya pribadi banget Punya pribadi yang sungguh-sungguh Untuk hal-hal yang positif Maka Tuhan akan membuat Engkau menjadi SBL Sukses banget loh Kira-kira begitu Sahabat Yudki nanti Terus berjuang Memperkaya Memperlengkapi diri Sebaik mungkin Selama masih Yud Sahabat Yudki nanti Kini dan nanti Kini menabur yang baik Nanti Menua yang baik Kini menabur yang buruk Nanti juga kita akan Menabur yang buruk Shalom Tuhan memberkati semua Amin